Pemirsa kebut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Jambi. Hal ini membuat kualitas udara di Provinsi Jambi kembali memburuk di angka 76 mikrometer per kubik pada Kamis 14 September 2023 pagi. Pada Kamis 14 September 2023 pagi tadi, udara di Provinsi Jambi menunjukkan pada kualitas tidak sehat. Dari alat pantau indeks standar pencemaran udara atau ISPU, kualitas udara di Provinsi Jambi berada di angka 76 mikrometer per kubik. Hal tersebut disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di Jambi, wilayah barat dan Provinsi Sumatera Selatan. Angin yang bergerak ke arah timur membuat kota Jambi diselimuti kabut asap. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Faryal Adi Putra mengatakan, kualitas udara di kota Jambi semakin tidak sehat. Pada pagi hari, kualitas udara berada di angka 71 mikrometer per kubik menjadi 76 mikrometer. Tadi saya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Hutanan, memang ada beberapa titik yang kebakaran hutan yang ada di Provinsi Jambi. Terutama di wilayah barat ya, namun sampai hari ini kita belum tahu jumbah pasti berapa titiknya. Namun peningkatan pencemaran udara yang tadi pagi, yang tadi agak kabut tadi, ternyata ada tiupan angin dari wilayah Provinsi Tetangga. Saya pantau juga kondisi udara di wilayah Provinsi Tetangga memang tinggi, di atas 120, artinya sudah tidak sehat kondisi udara. Oleh karena itu, kita juga tentu mengantisipasi ini untuk menjaga supaya kalau ada kebakaran hutan, itu segera dipadangkan, itu saja antisipasinya. Dari Riau, Bungu, atau mana? Dari Sumatera, Selatan. Masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan, sehingga tidak membahayakan kesehatan pada pernapasan. Rian Cian Cian, Cik TV, Melaporka